Siapa yang tidak mendambakan bisa mendapatkan kehidupan dalam berkeluarga yang utuh, bahagia, bersama dengan suami atau istri dan anak-anak. Namun dalam kehidupan ternyata tidak seperti apa yang kita inginkan. Ada keluarga-keluarga yang tidak utuh, yang tidak bersatu, tapi penuh kasih sayang. Tapi ada juga keluarga yang utuh, tapi pecah porak-poranda di dalamnya, tapi utuh. Tuh, saya banyak belajar memaknai kehidupan dalam hidup saya sendiri. Dulu saya memang memiliki luka batin dan akar kepahitan. Saya merasa ada seseorang yang hadir dalam diri saya dan begitu saya benci. Tapi ketika saya dipenuhi oleh iman, pengharapan dan kasih, saya berubah dalam cara berpikir saya. Saya berpikir bahwa orang yang telah hadir dalam hidup saya atau hidup siapapun juga yang kemudian melahirkan seorang anak. Semua itu Tuhan izinkan terjadi. Dan kalau tidak ada ayah dari anak yang kita cintai, tidak akan pernah keluar itu lahir seorang anak yang sangat kita cintai. Saya belajar menerima masa lalu saya dan menganggap bahwa orang yang telah menjadi masa lalu saya adalah pahlawan. Dari dialah, dari merekalah, akhirnya saya menjadi seseorang hari ini. Saya belajar berpikir bahwa semuanya Tuhan izinkan boleh terjadi. Saya berdamai dengan diri saya secara utuh dan mengasih tanpa syarat siapapun juga orang yang telah menjadi bagian dalam hidup saya. Seperti apapun keadaannya, Tuhan izinkan. Terima kasih telah menonton!